Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendorong adanya revisi terkait peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan yang mengatur mengenai tiga kategori yang tidak mendapatkan remisi yaitu kasus korupsi, terorisme, dan narkoba. Revisi PP nomor 99 tahun 2012 dinilai penting sebagai upaya untuk memaksimalkan efisiensi kapasitas lembaga pemasyarakatan yang kini telah membludak. Hal tersebut ditegaskan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Joni Ginting ditemui usai memberi pengarahan kepada ribuan sipir di kota Bandung. Sebagai upaya memaksimalkan efisiensi kapasitas lembaga pemasyarakatan yang kini telah membludak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendorong adanya revisi dan penyempurnaan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012. Revisi tersebut dinilai penting untuk mengurangi dominasi warga binaan kasus narkoba yang mencapai 60% dari total narapidana khususnya yang ada di Jawa Barat. Menurut Joni Ginting, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 99 tersebut, ada tiga kategori warga binaan yang tidak mendapatkan remisi, yaitu kasus korupsi, terorisme, dan narkoba. Namun khusus kasus narkoba harus mendapatkan remisi, mengingat jumlahnya yang terus mengalami kenaikan di hampir semua rutan maupun lapas di Indonesia, hingga mengakibatkan overkapasitas. Menurutnya warga binaan yang terjerat kasus narkoba lebih baik menjalani masa rehabilitasi daripada harus dimasukkan ke dalam penjara. Sebenarnya kelebihan ini ada satu yang sering disampaikan alpoh. Selain mendorong revisi PP no. 99 tahun 2020, Kemenkumham juga terus mengupayakan pembangunan infrastruktur lapas dan rutan sebagai solusi jangka panjang masalah warga binaan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV